Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin Segala permohonan seorang hamba kepada robnya Demi meraih karunianya dibanjatkan lewat doa Memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap perendahkan diri atau tawadu Dan senantiasa mengagungkan zat Tuhan Tak hanya itu, doa juga perintah langsung dari Allah kepada semua hambanya Yang memiliki keinginan dan harapan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon apapun Dengan doa pula seorang dapat meraih ketenangan jiwa, kedamaian maupun kesejahteraan hidup Rasulullah Muhammad SAW bersabda demikian Rasulullah sudah mengajarkan banyak sekali doa bagi umat Islam Misalkan doa saat takkan makan, memulai perjalanan Berlindung dari dosa dan kemaksiatan Terhindar dari bencana hingga meraih rezeki berkah dan merlimpah Namun demikian, ada doa yang dilarang oleh Rasulullah Doa ini tidak boleh diucapkan oleh semua orang Larangan ini terkait dengan adab dalam berdoa Di antara sekian adab, beberapa di antaranya seorang harus meyakini Allah akan mengabulkan doanya Selalu berperasangka baik kepada Allah saat berdoa, kusyuk, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, menghadap Qiblat, memohon ampun, dan lain sebagainya Sedangkan doa yang dilarang yaitu doa Doa yang isinya terkesan menghina Allah Lafal doa yang dilarang itu adalah sebagai berikut Allahumma kfirli in syikta Allahummarhamni in syikta Artinya Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan Lafal ini mengandung makna penghinaan kepada Allah Dengan mengatakan jika engkau berkenan, sama dengan menganggap Allah tidak akan mengampuni atau merahmati hambanya Hal ini berkentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Dalam hadis Qudsi, dijelaskan rasa sayang Allah kepada hambanya, mendahului murkanya Sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hambanya Dan itulah lafal doa yang dilarang oleh Rasulullah Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh